Kesebangunan dan kekongruenan Diketahui PQR dan XYZ dengan sudut-sudut PQR sama dengan 40 derajat Sudut PRQ sama dengan 65 derajat Sudut YXZ sama dengan 75 derajat Dan sudut XYZ 35 derajat Ditanya selidiki apakah PQR dan XYZ sebangun Dan jelaskan alasannya Penyelesaiannya Langkah pertama Kita cari Besar sudut QPR dengan rumus 180 derajat Dikurang sudut PQR ditambah sudut PRQ Jadi sudut QPR sama dengan 180 derajat Dikurang kita masukkan nilai dari sudut PQR yaitu 40 derajat Ditambah sudut PRQ yaitu 65 derajat Jadi sudut QPR sama dengan 75 derajat Kemudian kita cari besar sudut XZY dengan rumus 180 derajat Dikurang sudut YXZ ditambah sudut XYZ Jadi sudut XYZ sama dengan 180 derajat Dikurang kita masukkan nilainya Sudut YXZ yaitu 75 derajat Ditambah sudut XYZ yaitu 35 derajat Jadi besar sudut XZY sama dengan 70 derajat Kemudian langkah kedua Kita periksa nilai sudut yang bersesuaian Sudut QPR bersesuaian dengan sudut YXZ Dan sudut QPR tidak sama dengan sudut YXZ Kemudian sudut PRQ bersesuaian dengan sudut XZY Dan sudut PRQ tidak sama dengan sudut XZY Kemudian sudut PQR bersesuaian dengan sudut XYZ Dan sudut PQR tidak sama dengan sudut XYZ Jadi sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama nilainya Sehingga PQR dan XZY tidak sebangun Terima kasih telah menonton!